Terima kasih ya Lombaknya gede banget Ini Kita menyusuri pantai Enak nih Yang padat begini Nah ini Halo Assalamualaikum Ketemu lagi Sama gue Haksuen Pratama Kali ini gue mau Ngebahas Tentang hotel Yang ada di Pabu Aratu ya teman-teman Nama hotelnya ini adalah C5 C5 Ya ini tempatnya bagus sekali ya Karena begitu kita Buka pintu Langsung Pantai nih Ini suasana di depan kamar kita Bagus kan Pemandangannya Pantai gitu Nah ini penampakan Untuk kamar kita Rumah lah Rumah lah Satu villa ini Bagus depan-teman ada halaman Rumput Ya kan Buat menikmati Sore hari Sambil ngopi Sambil ngopi-ngopi Enak banget ini Sumpah disini Keren banget Berasa di pulau ya Di pulau pribadi gitu Karena kanan kirinya itu Jarak untuk ke villanya itu Jauh sekali Suasana sore hari ya Suasana sore harinya itu Bagus banget Itu banyak orang-orang pada surfing ya Disini karena Tahu sendiri ya kalian ya Ombak di pantai selatan itu Adalah PLTU Bermak di sitenaga uap Itu yang di deket Apa namanya Pasar Pelabuhan Ratu Disitu ada PLTU Go Suasana Aslinya ya Nah ini Pemandangan Kamar kami ya Oke Disana ada gazebo Di depan Buat kalian yang Olahraga yoga Atau meditasi Ya kan Nah ini ada pohon nih Pohon apa Gak tau Hati-hati ya Kalau kesini ya Banyak semut merahnya Apalagi Kalau Habis hujan Kemarin kaki Habis digigitin semut Rang-rang Semut merah Keren kan Berasa di Bali bukan Ya kan Apalagi bangunannya tuh Berasa di pulau Bali Atau di daerah Lombok Sana ya Keren teman-teman Pokoknya sini Pasirnya Coklat ya disini Enggak putih-putih Karena Banyak Ini ya Sungai-sungai Aliran sungai Membuat pasir Jadi tidak putih Jadi tidak putih Seperti di Daerah Ujung geteng Tidak putih-putih Tidak putih-putih Mau sunset Tidak putih-putih Tidak putih-putih Sama keluarga Bisa banget Bisa banget disini Itu bawahnya Kurang tau ya Untuk apa Tapi banyak-banyaknya Bekas bakar-bakaran Gitu Di bawah Buat Bakar Bakar Atau apa Besar sekali nih Gajebo nya nih Lumayan Buat kalian Kumpul-kumpul Sama keluarga Di sini Nah Oke Nah Ini kita akan lihat Sekelilingnya Bagus banget Pemandangannya Makan rame-rame Di sini Ini kayaknya Ada mau ada Pembangunan lagi Di sini Ini ada batu-batu Ini kayak Stonehenge Di daerah Amerika Ini ada mau ada Pembangunan Kayaknya mau bikin Gajebo Atau bikin Kayak room Kurang tau Saya Nah itu disana tuh Arah ke Sawarna Sawarna beach Pulau-pulau Kecil itu Bagus banget ya Teman-teman Banyak pohon-pohon Kelapa Ini lah Standart lah ya Standart Pantai Banyak-banyak Pohon Kelapa Oke Kita menyusuri Depannya lagi Ambil jalan Jalan Dan Banyak pohon kelapa nih Kalau kalian mau manjat Bisa nih Manjat nih Kelapa nih Tinggal minjem mama Si mister Golok Buat Ngepas kelapa Suasananya Di bawah Dan Kalian mau main-main air Di pantai Sini Boleh Silahkan Tapi Hati-hati ya Karena di Pantai ini tuh Nggak ada Apa namanya Itu Penjaga pantainya Dan arusnya ini Lumayan deras Tuh Ombaknya besar sekali Makanya Ini spot Terkeren buat kalian yang Hobi olahraga Surfing Sama seperti Pemilik Resort ini Hobi nya Surfing Ya kan Orang bule Bule New Zealand Atau Australia Gitu Dia menetap Disini Keren ya Tuh kan Itu Resortnya Dan langsung Pantai Depannya Nah tuh Ada yang surfing Tuh Teman-teman Tuh Wuuu Kan Membaknya Besar juga Kan Lumayan Nah Ini hati-hati ya Jika kalian membawa Anak-anak kecil Anak-anak kalian Harus tetap Dalam pengawasan Karena Ombaknya Besar Percayalah Kalau ngeliat langsung Itu serem Saya aja Enggak berani Buat Bahan-bahan air Kalau ngeliat Ombaknya jebar Jebura Aduh Serem banget Enggak keseret Dan saya juga Enggak bisa berenang Ya kan Nah Ini suasana Sore hari Sunset ya Ah Ditemen ini Sama si Doggy Ini Hai Lu Kan Ini anjing Baik ya Disini ya Nemanin saya Selama saya Jalan-jalan Di pantai Ini Anjing ini ya Oke Sampai sini dulu Enggak lengkap Rasanya Kalau kita Enggak Room tour Oke Kita room tour ya Ke Kamar Tara Ya Mohon maaf ya Agak sedikit Berantakan Berantakan karena Nyampe Langsung kita Tidur-tiduran Karena capek ya kan Turing Menggunakan motor Nah ini Disini empuk Empuknya Empuk enggak Keras enggak Pas Ini suasana Kamar mandinya Ya ini kamar mandinya Ini untuk Sower ya Ruang Sowernya Terpisah ya Dari bathtub Nah ada Bat bathtub Harga 500 500 ribuan Tapi udah ada Bat bathtub Enak nih Buat berendam Sayangnya Tapi enggak ada Air panas Di resort ini Mungkin karena Dekat pantai Kali ya Jadi enggak ada Air panas Ini Tepat untuk kalian Buang air besar Maupun kecil WC duduk ya Jangan berdiri Eh jangan Jangan jongkok Di WC duduk Dan jangan berdiri Eh jangan Jangan duduk Di WC jongkok Nah ini Bat bathtubnya Nah Begitu kalian buka nih Jendelanya Ini langsung Pemandangannya Laut Teman-teman Kalau kalian enggak tahu Malu ya Karena ini kan Enggak ada Sekat-sekatan Langsung begitu aja Menuju ke Laut Ada sekat Begitu kalian buka Langsung Pemandangan laut Nah ini Seperti biasa Ada beta Ada Ada Restable Nah ini Tempat kalian Showernya Buat mandi Nih Apa namanya Washtuffle Dengan Biasa Jodohnya Kaca Ya kan Ini penampakan Kamar mandinya Teman-teman Kamar mandinya Luas kan Teman-teman Nah ini Perlu kalian ingat ya Di sini ya Nah dan ini Connecting Door nya ya Connecting Door Menuju dapur Menuju dapur Jika kalian Menyewa untuk Keluarga dan butuh dapur Nanti kena charge lagi Lebih saya kurang tahu Nanti tanya aja Maaf tugasnya Nah ini Kamar ini Enggak ada Ini ya teman-teman Enggak ada AC ya Karena sirkulasi udaranya Lumayan baik Makanya Enggak dikasih AC Di sini Adem kok Tanpa AC juga Kepas angin Itu Pemandangannya Begitu kita Bangun pagi Kelar dikit Sudah pantai Teman-teman Ya kan Nah itu Pantai Bagus kan Ya kan Ya kan Aku gak bohong kan Ini suasana pagi hari Ini kalian Teman-teman Kalau kalian mau tahu Itu sebelah Depan itu adalah Kamar ownernya ya Ya kayak di Bali Banget kan Men-men Oke cukup Sampai sini Dulu ya Videonya Sampai Jumpa Assalamualaikum Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax